Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat selalu. Pemirsa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Sebagai Presiden, Prabowo mengajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kesulitan dan jujur mengakui kelemahan diri. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 21 Oktober 2024 dengan tema Bangsa Pemberani bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat untuk bangsa Indonesia sudah memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Fresh, segar, segala sesuatu yang baru diharapkan menghadap, mendatangkan spirit baru. Nah bagaimana komentar Bang Kohar nih terkait dengan kemarin prosesi pelantikan yang berlangsung? Berlangsung sangat lancar, berlangsung sangat meriah begitu. Kebetulan hari libur sehingga lalu lintas juga tidak terlalu krodit. Ya, banyak rakyat yang menyaksikan bagaimana Presiden Prabowo dilantik dan kemudian bagaimana juga Presiden Jokowi, Presiden ketujuh pamit lalu berangkat ke Solo dan sorenya nyampe di Solo yang juga disambut dengan sambutan yang meriah, tidak kalah meriah di Solo. Ini adalah sebuah transisi yang sangat mulus, transisi yang diharapkan. Transisi yang diharapkan dan banyak sekali hal-hal menarik kemarin juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya. Sebelum kita akan bahas terkait dengan tema editorial, Bung Kohar, kita akan hasilkan dulu tayangan yang satu ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada sidang paripurna MPR RI di gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta kemarin. Dalam pedato pertamanya yang cukup berapi-api, seusai pelantikan Prabowo langsung menebar spirit keberanian, persatuan, dan optimisme. Ia mengajak bangsa ini gagah menatap ancaman dan bahaya sekaligus berani menghadapi segala kesulitan yang menimpa. Prabowo meminta seluruh anak bangsa agar tidak memiliki sikap seperti burung unta yang bila melihat sesuatu yang tidak enak langsung memasukkan kepalanya ke dalam tanah alias penakut. Keberanian memang menjadi faktor penting untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Keberanian adalah variable yang tak boleh absen dalam setiap proses perubahan untuk menuju hal yang lebih baik. Keberanian merupakan modal yang amat berharga untuk memulai pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Termasuk seperti yang juga disampaikan Prabowo, bangsa ini harus punya keberanian untuk mengoreksi diri dan mengakui bahwa banyak tantangan, kesulitan, dan rintangan yang dihadapi negeri ini sejatinya berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan dan kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada, karena kadang-kadang kita tidak andal dan piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Marilah kita berani mawas diri, menatap wajah sendiri, dan mari berani memperbaiki diri sendiri. Mari berani mengoreksi diri kita sendiri, tegas Prabowo. Sesungguhnya sebaik-baiknya keberanian ialah keberanian untuk mengakui kesalahan dan kelemahan diri sendiri. Itulah tingkatan tertinggi sebuah keberanian karena dari situlah kemudian akan muncul keberanian-keberanian yang lain. Publik sangat berharap pidato perdana non-heroic dari Presiden Prabowo itu akan menularkan spirit keberanian yang hakiki kepada semua elemen bangsa, terutama kepada aparat dan pejabat yang akan bersama Prabowo menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Berani yang tak asal berani, tapi berani yang terukur dan bersumber dari mata air kejujuran. Harus diakui bahwa pemimpin bangsa ini kerap tidak berani melihat kenyataan di lapangan, bahkan seringkali menutup-nutupi kenyataan. Tak bisa dimungkiri, pemerintah sebelumnya kerap merasa puas dan bangga dengan sajian prestasi serta angka-angka statistik yang mungkin saja sudah dipoles sedemikian rupa, padahal faktanya jauh berbeda. Pertumbuhan ekonomi selalu dikatakan tinggi, misalnya. Tetapi kenyataannya yang merasakan pertumbuhan tinggi itu hanya masyarakat level-level tertentu saja. Kau miskin papa, bahkan belakangan kaum kelas menengah juga ikut terjerembap, nyaris tak mendapatkan sepotong kecil kue pertumbuhan itu. Penegakan hukum, termasuk pada kasus-kasus korupsi, hampir selalu dilaporkan on the track. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan hukum yang selayaknya. Pelaku korupsi difonis ringan, sedangkan rakyat kecil yang terpaksa nyolong karena desakan kebutuhan hidup dihukum berat. Yang seperti itu masih terjadi. Karena itu, ajakan Presiden Prabowo menjadi semacam oase di tengah gersangnya keberanian yang dimiliki pemimpin di negeri ini. Ia telah mengingatkan kita semua bahwa sejatinya kita adalah bangsa yang pemberani, bukan bangsa penakut apalagi pengecut. Maka kita pun menaruh harapan tinggi kepada Prabowo untuk betul-betul merealisasikan ajakan keberanian itu dalam sikap dan kebijakan-kebijakannya nanti. Tanpa keberanian untuk mengakui kekurangan diri, keberanian untuk lebih melihat fakta, keberanian untuk menggempur hambatan, kesulitan dan tantangan yang ada, bangsa ini kehilangan satu modal untuk bersikap optimistis. Optimisme tanpa dibungkus sikap keberanian, hanya akan menjadi omon-omon tak bermakna. Ya, itu tadi bangsa pemberani. Sedikit saja Bang Kohar memangnya sebelumnya kita bukan bangsa pemberani. Enggak, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Kita menghadapi tantangan yang sangat berat, tantangan yang besar, yang harus dihadapi secara bersamaan sekaligus, baik yang dari dalam maupun dari luar. Termasuk juga yang dari internal diri masing-masing, dari kita. Karena itu Prabowo mengingatkan, kita tidak takut. Kita tidak takut dengan tantangan itu karena kita punya sejarah sebagai bangsa pahlawan. Kita sebagai bangsa pemberani, kita tidak mengenal takut. Pemimpin-pemimpin kita tidak takut, rakyat kita apalagi juga tidak punya rasa takut melawan segala ketidakadilan, melawan segala kezaliman, dan melawan segala tantangan yang sangat berat sekalipun. Karena itu pada titik itulah, spirit sebagai bangsa pemberani itu kemudian dihidupkan lagi melalui pidato oleh Prabowo untuk mengingatkan agar kita berani menghadapi tantangan ke depan, termasuk berani mengevaluasi diri kita sendiri. Ya menarik sekali ya, tantangan seperti apa dan evaluasi apa saja yang mungkin harus kemudian dilihat oleh bangsa kita, khususnya juga para ini nanti pembantu presiden ke depan ya untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya. Kita akan jeda dulu pemirsa, dan kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami terkait dengan tema editorial kali ini di nomor 021-583-99100, editorial Media Indonesia. Jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Ya kembali di editorial Media Indonesia, masih bersama Bung Abdul Kohar. Sebelum kita ulas, Bung Kohar, kita sudah tersambung kali ini dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi, Yohana. Pagi, Mas Kohar. Pagi, Mas Burhan. Ya, selamat pagi. Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat kemarin pidato dari Presiden Prabowo ya, yang menurut Bang Kohar memikat dan penuh dengan optimisme? Menurut Anda gimana? Ya, pidato kemarin Pak Prabowo kurang lebih sekitar 50 menit itu menunjukkan karakter asli Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat banyak sekali narasi yang dipakai Pak Prabowo kurang lebih sama yang kita dengar selama 15 tahun terakhir. Jadi, ada banyak komitmen yang menunjukkan konsen sekaligus passion seorang Prabowo Subianto, mulai dari isu-isu yang bersifat geopolitik dan strategis, maupun isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan dan pertanian. Jadi, menurut saya sama sekali tidak mengagetkan. Yang mengagetkan adalah dia pidato kapasitasnya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Sesuatu hal yang baru, apalagi sesuai dengan tema yang diangkat editorial pada pagi ini, Bangsa Pemberani. Seberani apa bangsa ini nanti akan dapat menghadapi ancaman dan bahaya seperti yang mungkin diharapkan oleh Pak Prabowo di setiap tantangan yang ada ke depan, Mas Burhan, menurut Anda? Ya, tentu kita harus tunggu ya. Seberapa berani Prabowo Subianto menghadapi situasi yang tidak menentu tahun-tahun depannya, terutama setelah beliau mendapatkan mandat sebagai Presiden ke-8. Karena situasi tidak ringan, perang Kainah Rusia 3 tahun sudah berjalan, tapi belum ada tanda-tanda selesai. Kemudian diikuti ketegangan di Timur Tengah, kita juga tahu secara geopolitik punya implikasi yang sangat berat terhadap ekonomi kita. Tahun depan 800 triliun bunga, utang kita jatuh tempo, belum termasuk pokoknya 200T. Kelas menengah turun, PPN diambang kenaikan 12 persen, jadi tidak mudah. Dan saya terus terang berharap setelah pidato kemarin diikuti oleh pembentukan kabinet yang solid, yang mampu menjawab pertanyaan publik, apakah janji-janji Pak Prabowo dalam pidato kemarin bisa diturunkan dan diterjemahkan oleh kabinet yang memadih atau tidak. Dan hari malam kabinet yang diumumkan oleh Pak Prabowo, satu sisi menimbulkan pertanyaan kritis, mengapa postur kabinet sedemikian kemuk? Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah mampu postur kabinet yang kemuk tadi, itu menjawab tantangan yang begitu berat. Karena postur kabinet yang kemuk biasanya kurang lincah dalam menyikapi masalah. Tantangan terbesar menurut Anda apa sih, Mas Burhan? Tantangan terbesar atau terberat Pak Prabowo ke depan itu apa, menurut Anda? Menurut saya ekonomi ya. Kita tahu ekonomi dunia mengalami slowdown, pertumbuhan ekonomi Cina menurun, tanda-tanda perang dagang Amerika dengan Cina juga makin lama makin memuat. Dan dikasihnya jelas ke dalam, sudah lima bulan terakhir kita mengalami deflasi, kelas menengah turun sangat tajam, dari 23 persen di 2019 terakhir tinggal 17 persen. Kemudian rata-rata tabungan masyarakat di bank-bank kita yang di bawah 100 juta itu juga mengalami penurunan dari rata-rata 3,8 jadi tinggal 1,8 juta. Jadi ini menubuhkan, membutuhkan jawaban konkret dari pemerintahan Prabowo Supianto. Jadi tidak sekedar janji-janji populistik ya, tidak sekedar pidato-pidato indah. Karena ketika Pak Prabowo berkampanye, dia berkampanye dengan memakai puisi. Tapi ketika dia sudah terpilih dengan 58 persen, dia harus memerintah dengan perusahaan. Nah di situ kesulitan yang sangat teknis ya, yang harus dihadapi oleh Pak Prabowo. Nah kemudian masuk kepada strateginya, dengan melihat komposisi kabinet yang memang terlepas dari kabinetnya gemuk begitu, tapi di situ juga banyak ahli-ahli atau menteri lama yang kemudian dipakai kembali oleh Pak Prabowo ya, ke depan misalnya Sri Mulyani, masih ada Erlangga, ada Bahlil juga. Dan menurut Anda cukup bisa untuk menjawab tantangan-tantangan, tidak jika melihat track record dari para menteri lama yang mungkin digunakan, atau menteri-menteri baru yang dihadirkan di kabinet itu? Ya, kalau kita lihat postur kabinet serta nama-nama menteri yang ditunjuk ya oleh Presiden Prabowo sebagai anggota kabinet, itu mixed feeling ya kalau kita lihat ya. Pertama ada nama seperti Sri Mulyani, Budi, Gunadisadikin yang masih dipertahankan, yang tentu saja memberi sinyal yang positif buat pasar. Tetapi saat yang sama juga ada akomodasi politik yang sangat pekat ya. Yang kemudian menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan apakah postur kabinet yang besar ini bisa cukup lincah dalam menghadapi tantangan. Jadi kita sendiri tidak ingin memberi semacam judgment terlalu cepat. Kita kasih benefit of the doubt buat Presiden Prabowo dan kabinetnya untuk menunjukkan bahwa mereka mampu untuk menghadapi tantangan yang tidak berat ini. Tetapi yang paling singkat harus mereka respon adalah menjawab pertanyaan market ya. Karena kalau postur kabinet terlalu besar, itu pertanyaan yang muncul adalah apakah nuansa pemerintahan mendatang lebih banyak terkait dengan bagi-bagi kuasaan ataukah? Tidak. Itu perlu diberikan respon cepat ya. Harus memberi jawaban apakah postur kabinet yang super majority ya. Ini bisa merespon tantangan secara cepat atau tidak. Karena kalau misalnya tidak mampu meyakinkan market, mereka melihat bahwa kabinet ini hanya sekedar transaksi kekuasaan dan itu tentu kurang positif ya buat meyakinkan publik sekaligus dunia pasar bahwa kita siap untuk menghadapi tantangan yang makin berat ke depan. Baik. Jadi intinya kita masih wait and see melihat gebrakan baru dan juga langkah konkret setelah mungkin nanti para menteri dan juga kabinet ini dilantik begitu Mas Burhan ya. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik untuk ulasannya bersama editorial pagi ini. Salam sehat selalu Mas Burhan. Bagaimana Bang Kohar? Jadi sebenarnya ya kita optimis tapi memang tidak mau terlalu cepat juga untuk menjudge bahwa ini akan mampu atau tidak ya. Memang harus menunggu dulu. Ya memang tidak fair. Tapi cepat tadi catatannya Mas Burhan. Harus cepat ini. Karena ini pembukian untuk pasar juga. Ya karena begini, pembentukan kabinet kali ini juga relatif sangat cepat. Bandingkan dengan ketika Pak Jokowi memerintah pertama kali setelah SBY. Waktu itu butuh waktu kurang lebih 5 hari, 5 sampai 7 hari baru kemudian terbentuk kabinet yang baru. Nah di periode keduanya itu juga masih tetap membutuhkan sekitar 3 hari untuk membentuk kabinet baru. Nah Prabowo begitu pagi atau siang dilantik, malamnya sudah mengumumkan kabinet dan hari ini sebentar lagi akan dilantik itu postur kabinet. Itu menunjukkan bahwa dari sisi kecepatan waktu itu sudah didapat. Nah semoga tentu saja banyak yang berharap ini tanda-tanda bahwa tancap gas itu akan dicanangkan sejak hari pertama. Sesuai tekannya oke gas. Oke gas. Nah sama betul bahwa tadi dikatakan oleh Mas Burhan, ada yang sering dikutip oleh Fakla Fafel. Fakla Fafel itu kan sastrawan Ceko yang kemudian menjadi presiden ya. Itu dia mengatakan ya kalau kampanye itu menggunakan puisi, sementara ketika sudah memerintah itu ya harus menggunakan prosa. Nah puisi itu kan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang berima, kalimat-kalimat yang mengandung diksi-diksi terpilih gitu ya. Yang bertujuan untuk memikat memang. Itu namanya kampanye. Tapi ketika menghadapi pemerintahan, tantangan itu harus menggunakan prosa. Prosa itu lebih lugas, prosa itu lebih pragmatis, prosa itu lebih detail-detail yang terkait dengan teknis gitu ya. Maka itu semestinya itu dijawab dengan kumpulan parateknokratik gitu. Kumpulan parateknokratik inilah yang nanti akan menjadi pembantu presiden. Beberapa nama kita melihat bahwa mereka memang sudah terbukti memiliki kemampuan teknokratik. Seperti kayak Menteri Keuangan, meskipun ada juga yang mengkritik, tidak masalah. Tetapi setidak-tidaknya sudah sangat diketahui lah rekam jejaknya Piawai. Lalu ada juga Budi Gunadisadikin yang bisa menjalankan roda Kementerian Kesehatan dengan smooth gitu. Atau juga hilirisasi yang banyak digeber oleh Bahlilah Adalia. Yang kemungkinan akan, bukan kemungkinan, yang dalam pindah atau kemarin sudah dinyatakan akan diteruskan. Dan ini akan digeber juga, digas juga hilirisasi ini. Jadi beberapa nama-nama itu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan teknokratik. Tetapi beberapa nama yang lain kan memang masih baru. Nah, yang diharapkan oleh publik itu meskipun mereka itu baru menjabat, bukan berarti mereka kemudian ketika ditanya, saya mau belajar dulu. Tidak, tidak cukup waktu untuk belajar. Karena Menteri itu bukan ajang belajar. Jabatan Menteri itu terlalu tinggi untuk dijadikan sebagai ajang belajar dan coba-coba. Tapi ada satu juga yang kemarin disampaikan Pak Prabowo, beliau juga menggarisbawahi bahwa kita juga jangan terpaku terlalu memuja dengan data-data sebagai bagian dari kepuasan capaian. Dan banyak hal yang kemudian diurai bahwa memang kerja nyata itu menjadi salah satu hal yang penting. Khususnya ini terkait dengan penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi menjadi penekanan tersendiri. Karena kita tahu ya Bang Kuhar Bawa itu memang menjadi kunci sukses juga. Nanti program itu terlaksana atau tidak dengan pemberantasan korupsi yang harus punya komitmen tinggi begitu. Ya, sejak kampanye di tahun 2014, itu kan Prabowo sudah menyatakan bahwa kebocoran anggaran di negeri ini kan besar. Itu sudah dinyatakan berkali-kali dari kampanye ke kampanye. 2014 menyatakan seperti itu, kemudian 2019 juga sudah pernah menyatakan itu lagi, menekankan itu lagi dan kali ini menekankan itu lagi. Karena memang faktanya, tingkat kebocoran kita masih tinggi. Bapaknya Prabowo, yaitu Prof. Sumitra Joya Hadi Kusumo, itu menyatakan bahwa tingkat kebocoran APBN atau keanggaran kita lah secara umum, itu bisa sampai 30 persen. Itu dinyatakan pada tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an. Nah sampai sekarang, itu berbagai fakta menunjukkan bahwa tingkat kebocoran juga kira-kira masih sebesar itulah. Bahkan ada yang menyebut lebih besar, tetapi setidak-tidaknya angka 30 persen itu sudah hampir setengah abad itu ternyata tetap terjadi. Nah itulah yang ingin dikurangi oleh Prabowo Subianto dengan program tindakan yang betul-betul adil, keras, tegas terhadap korupsi. Nah setidak-tidaknya dalam pidatonya ya, saya katakan lagi tadi, setidak-tidaknya dalam pidatonya. Nah komitmen untuk itu nanti akan kita lihat. Nah kita lihat apakah kemudian nanti bagaimana Pak Prabowo juga mensupport KPK untuk kemudian memaksimalkan kinerjanya, itu bisa jadi indikator juga ya Bangkuar ya? Bukan hanya KPK tetapi kan juga ada kejaksaan, ada juga kepolisian yang di tiap-tiap institusi ini memiliki divisi yang bertugas menangani, menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Bisa juga nanti di KPK, bisa di kejaksaan, bisa di polisi. Intinya adalah bahwa ada keinginan kuat, ada kehendak yang sangat kuat dari Prabowo Subianto untuk menutup kebocoran yang jumlahnya 30%. Karena 30% dari 3.600 atau katakanlah 3.000 triliun pendapatan kan sudah 900 triliun. Sebuah angka yang sangat besar, yang lebih besar daripada bunga utang yang jatuh tempoh. Bagaimana tadi disebutkan oleh Mas Burhan, Burhanuddin Mutadi. Nah, dari editorial ini juga menarik catatannya. Seperti yang di awal tadi saya sempat tanyakan, disini disampaikan adalah ajakan Presiden Prabowo menjadi semacam oase di tengah gersangnya keberanian yang dimiliki pemimpin di negeri ini. Ya, jadi secara verbal, secara verbal apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, meskipun bagi berbagai kalangan ini genuine lah. Nah, ini asli yang memang begitu gaya Prabowo. Tetapi paling tidak ketika itu dinyatakan secara terbuka, bahwa misalnya tadi jangan terlalu terlena dengan statistik, bukan data. Bukan berarti kita tidak boleh percaya pada data, karena justru data itu akan menunjukkan pada kita bagaimana tren, kecenderungan. Dan dari data itu kita bisa mengatasi keadaan. Tetapi yang dimaksud oleh Presiden tentu saja adalah kita jangan terlena dengan data bahwa kita menjadi bagian dari G20. Bahwa kita adalah kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia. Tetapi faktanya jumlah rakyat miskin masih lebih dari 25 juta. Jadi kontras ini yang tidak dimunculkan oleh Presiden dengan pidatonya itu, yang ingin mengajak kita untuk berani mengevaluasi diri, berani untuk tidak cepat puas, dan berani untuk melihat fakta. Bahwa Indonesia merdeka, itu masih ada kok yang belum merasakan kemerdekaan. Siapa? Ya 25,2 juta orang miskin itu. Plus beberapa di antara yang lain yang rentan miskin. Bahkan kalau ditambah dengan rentan miskin, ya jumlahnya bisa sampai 90-an juta. Angka-angka itu ya memang statistik, fakta. Tetapi kalau kita selusuri di lapangan, ya kita akan menemukan fakta-fakta yang sama kira-kira dengan apa yang dipidatukan itu. Ya, baik. Kita akan ulas fakta-fakta lainnya sesuai dengan tema kita. Kali ini menjadi bangsa pemberani, seusah jidah pembercaya, tetaplah bersama kami. Dan Pemirsa, kembali di Media Indonesia, di editorial kali ini, kita akan sapa penelpon yang sudah antri di line telepon bersama kami. Yang pertama ada Pak Freddy dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Freddy, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Freddy, terkait dengan tema kali ini, bangsa pemberani. Selamat pagi. Iya. Ini kita ucapkan selamat untuk Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tentang judul bangsa pemberani itu kita lihat di kabinet yang diumumkan semalam itu ada 53. Dengan wakilnya yang begitu banyaknya, tidak ada yang mempresentasikan dari wakil dari laut ya. Sebab kita lihat di sini negara kita ini sebagian besar, itu terdiri dari laut. Bapak Presiden Soekarno aja, bulan Februari 1957 sudah meresmikan Akademi Ilmu Pelayaran. Sebagai salah satu nation building. Tapi kita lihat di sini tidak ada yang maksudnya serius mengurusi pelaut. Malah pelaut itu ya dijadikan sebagai istilahnya, sekolah-sekolah pelayaran dijadikan sebagai apa, BLU, badan, balai, untuk memasukkan ke negara ini. Harapan Anda Pak dengan Presiden baru kita seperti apa? Menteri, ya Menteri Muda, Menteri Muda Urusan Maritim atau apa ini. Sebab itu di situ dibawahnya adanya KOSGAT, udah itu Mahkamah Maritim, yang diperlukan di Indonesia. Ini berhubungan dengan AILO, EMO, sudah itu organisasi internasional. Terima kasih Pak Freddy. Oke, terima kasih. Ya, kami menangkap, maksud Bapak, penguatan untuk sektor kelautan di era Pak Prabowo. Semoga ini menjadi perhatian juga begitu ya. Karena kementerianya ternyata tidak ada ya Bang Gore, kelautan dan... Ada kementerianya kelautan. Oh ada, ada, kelautan ada ya. Kelautan dan perikanan tetap ada. Nah ada, tetap ada begitu. Wahyu terenggono. Baik, dan yang kedua kita ke Pak Abu Bakar, Pangrang, Banten. Atau sebelumnya kita sapa dulu Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Ya, Metro, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, silakan Pak Soekarwan. Begini, Bu. Saya setuju apa-apa yang dinyatakan di pernyataan-pernyataan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kalau memang mau dipraktekan ibarat itu my passion. Kalau bisa satu ronde roboh, kenapa harus banyak ronde? Buang-buang waktu. Yang kedua, berarti Pak Prabowo menerapkan manajemen sekat-seket, manajemen sakset, manajemen biadis. Yang ketiga, dari lima puluh menteri itu adakah menteri yang mengurusi transmigrasi? Dari lima puluh menteri itu adakah menteri yang mau mengurusi pelajaran pendidikan moral pantasila dihidupkan kembali? Agar akhlak-akhlak manusia Indonesia tidak sebobrok ini. Dari sekian menteri itu adakah menteri yang mau menghidupkan P4? Karena itu ada tab MPR nomor 2 tahun 78, P4 penataran pendidikan, apa penataran P4 pedoman pengayatan pengamalan pantasila. Orang Indonesia tidak hafal pantasila. Malu, omong kosong kalau mau membumikan pantasila, kalau pelajaran pantasila dihapus. Yang terakhir, tidak usah ada swa sembah dapangan terus membuka lahan-lahan di irian, di mana-mana. Petani aja kasih pupuk normal, petani itu jangan kalau beli pupuk sekarat. Petani punya uang, tidak mau ngerampok loh, tidak mau mencuri, mau beli pupuk pakai uangnya sendiri. Pupuk enggak ada. Negara Indonesia, negara agraris, kalau petaninya makmur, otomatis wasmbah dapangan, langsung tercapai seperti tahun 80-an, 86 zaman Pak Arto. Ada menteri yang ngurusi transmigrasi. Ya Pak, baik. Oke, baik Pak Soekarwan, tiga poin yang sudah kami catat. Terima kasih untuk suara dan tanggapannya dari Jawa Tengah, Pak Soekarwan. Kita ke Banten, ada Pak Abu Bakar. Selamat pagi, Pak Abu Bakar. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan Pak Abu Bakar, boleh singkat padat dan jelas. Ya, 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 saya singkat padat. Jadi, berbicara tentang pemberani itu, saya sangat tertekun ketika mendengar pidatonya Pak Prabowo waktu pelantikan kemarin. Pemberani, dia menurut saya dia pemberani. Artinya berani koreksi sendiri, berani berterus terang, berani dia mengatakan kelemahan-kelemahan kita untuk perbaikan. Kemudian, ada dua hal yang sangat saya tujui dari perbicaraan Pak Prabowo kemarin. Yang pertama, tekat dia untuk menjadikan Indonesia ini menjadi suara sempada pangan. Ini bagus, luar biasa. Karena ini bisa menghemat banyak di kisah yang selama ini kita mengimpor pakai dolar dan sebagainya. Dan sebelum itu, dia pernah mengatakan bahwa beliau akan mengejar koruptor itu sampai ke krinden sekalipun. Nah, ini selama ini kita kayaknya setengah-setengah menangani masalah korupsi. Tidak kurang dari malah justru kepala KPK yang sekarang ini masih belum menjelas bagaimana keadaan pelanggaran hukum yang dilakukan. Terus mengenai susunan kabinet, saya menganggap ini cukup besar ya. Apakah dengan jumlah kabinet, apa, menteri dan wakil menteri dan kepala badan begitu banyak di atas seratus, nanti tidak terlalu besar atau takut kejodoran. Istilahnya itu spend of control atau rentang kendalinya itu apakah tidak sulit gitu. Dulu Pak Prabowo mengatakan negara kita ini negara besar, oleh sebab itu perlu susunan kabinet yang besar. Amerika, Rusia, segala macam, itu jumlah menterinya di bawah 30. Itu saja catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Buakar dari Tangerang, Banten. Sebelumnya ada Pak Soekarwan dan juga ada Pak Fredi. Silahkan bangku harap dengan semangat para penelpon. Tadi juga menarik ya Pak Fredi menyoroti masalah harapan terkait dengan fokus pada kelautan. Saya sempat terlewat, ternyata namanya masih sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, dan menterinya juga masih sama dengan menteri yang terakhir yaitu Pak Sakti Wahyu Trenggono. Juga ada Menteri Transmigrasi, tadi yang diminta oleh Pak Soekarwan. Menteri Transmigrasi ada, judulnya Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia. Nah, itu nomenklatur yang dipisah dari kementerian sebelumnya. Menteri Desa gitu kan. Nah, Menteri Desanya tetap ada, sementara Menteri Transmigrasinya juga. Ada dulu Menaker Trans, Menteri Kenternaga Kerjaan dan Transmigrasi. Jadi, tampaknya beberapa program-program yang disebut-sebut sebagai, katakanlah misalnya, mencapai suasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, itu salah satu proyek yang mau dikerjakan adalah dalam bentuk mencetak sawah-sawah baru. Yaitu di daerah-daerah yang memang masih potensial untuk dibuka sawah. Makanya dibutuhkan menteri transmigrasi, kira-kira seperti itu. Kawasan Timur Percepatan itu menandakan bahwa memang mencetak sawah di Papua, itu memang akan digenjot sampai mungkin bisa sampai 3-5 juta hektare. Nah, itu butuh tenaga yang sangat banyak, butuh orang yang terampil di situ, sehingga menghasilkan pangan yang luasannya sudah didapat, tetapi hasilnya, per hektarnya berapa, itu nanti kan akan sangat tergantung pada teknologi yang digunakan, akan sangat tergantung bagaimana proses pemupukannya, proses pengelolaannya, pengairannya, dan seterusnya termasuk cara mengerjakan, yaitu orang-orangnya. Nah, jadi dengan adanya kementerian seperti itu, maka tantangan tentu saja tidak mudah. Baik, kita akan jeda dulu, Bungor, kita akan kembali seusaha jeda, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di editorial media Indonesia, pemirsa masih bersama Bang Kohar tadi, terakhir Bang Kohar menyampaikan bahwa lagi-lagi ini tantangannya berat, dan seperti apa strateginya Pak Prabowo dengan melihat kecepatan kerjanya yang sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo dengan pembentukan kabinetnya juga cepat. Tadi para penelpon juga bilang bahwa ini sat-sat nih kerjanya Pak Prabowo nih pasti. Ya, mudah-mudahan itu tidak hanya terjadi di awal pemerintahan, atau nanti di ujung pemerintahan ketika mau katakanlah misalnya terpilih untuk yang kedua kalinya misalnya. Nah, yang menarik Bang Kohar sebelumnya adalah ketika saya pantau di media sosial, banyak yang kemudian memang mengapresiasi dan memiliki optimisme dari pidato Pak Prabowo. Di saat yang sama, banyak yang kemudian mengatakan, saya optimis tapi saya takut nanti terlalu tinggi harapannya, nanti kecewa, gitu. Ada traumatisme seperti itu nampaknya. Ya, sebetulnya berbagai macam program-program itu bisa dilakukan apabila komitmennya itu frekuensinya itu sama, frekuensinya itu senada. Lalu, yang kedua, dia dibentuk dengan sistem, tidak dengan orang per orang. Ketika frekuensinya sudah sama, komitmennya sudah sama, sama-sama tidak ingin berleha-leha, sama-sama tidak ingin coba-coba, sama-sama untuk berintegritas, gitu ya, untuk menegakkan integritas, satu, kemudian yang kedua, dan dilakukan dengan cara yang sistemik, dengan cara sistem, dengan membentuk sistem, dan bukan dengan mengandalkan orang per orang, maka ya seperti permainan dalam sepak bola, itu kalau kolektif, permainan kolektif, maka potensi untuk menghasilkan goal-goal dan menjadi juara itu jauh lebih besar, ketimbang yang sekadar mengandalkan individu. Kalau hanya mengandalkan skill individu, bisa saja, tetapi kalau misalnya nanti ada seorang individu yang cedera, katakanlah performnya agak menurun, maka ya justru nanti akan kalah dalam pertandingan sepak bola. Karena itu, apapun bentuknya, apapun tekadnya, seberapa besar tantangan itu, asal dia dihadapi dengan sistem, maka dia akan menghasilkan keunggulan, menghasilkan kemenangan. Ada sebuah buku yang sering saya sebut di forum ini, Way Nation Fail, Kenapa Negara Gagal, karangan Daron Aceh Maglou dan James Robinson yang baru saja memperoleh hadiah Nobel. Itu karena kegagalan dalam membentuk institusionalisasi di negara itu yang bersangkutan. Mereka cenderung untuk menggunakan ekonomi yang berbasis ekstraktif, sementara di sisi lain tidak membangun ekonomi yang dibasiskan pada teknologi, pada sistem, pada orang-orang, pembangunan orang-orang. Nah, kalau selamanya bertumpu pada ekonomi yang ekstraktif, ekonomi yang mengacu pada sumber daya alam, ya lama-lama sumber daya alam akan habis. Nah, hilirisasi itu masih mengacu pada sejauh ini ya, hilirisasi nikel, hilirisasi tambang, itu kan masih ekstraktif tuh sumber daya alam. Nah, bagaimana kita bisa beralih kepada penguatan sumber daya manusia dengan teknologi, penguasaan teknologi, kemampuan dalam inovasi? Negara-negara yang unggul, yang maju itu kan karena mereka mampu membuat inovasi, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, kira-kira bahasanya seperti itu. Kita fokus pada peningkatan SDM ya, Pak. Kalau Bang Kohar melihat keberanian dari bangsa kita ataupun nanti menghadapi tantangan ke depan adalah tergantung dari SDM itu sendiri. Bagaimana Anda melihat fokus Pak Prabowo dengan pengembangan pembangunan pendidikan dan SDM dari format kementerian yang ada selain ekonomi ya? Kita melihat program Makan Bergisi Gratis. Makan Bergisi Gratis untuk anak-anak. Itu kan sebetulnya, itu untuk membekali anak-anak dengan asupan gizi sehingga otaknya cerdas. Sehingga mereka tidak lagi berpikir tentang makanan, tentang perut. Mereka diberi nutrisi yang cukup, ketika otaknya cerdas maka akan lahir generasi-generasi yang inovatif. Ketika lahir generasi-generasi yang inovatif, maka kemampuan ekonomi suatu bangsa, kemampuan bangsa itu untuk menuju kemakmuran, itu akan lebih cepat tercapai. Karena ya banyak sekali inovasi. Negara-negara maju, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, itu kan kemampuan inovasinya luar biasa. Jepang, Korea, Selatan, bahkan Cina sekarang. Itu kan mengandalkan inovasi. Nah, inovasi itu dari mana? Sumber daya manusia. Dari mana di pupuknya? Sejak kecil. Nah, sejak kecil otaknya dibangun supaya cerdas. Nah, salah satu programnya adalah makan bergizi gratis. Mudah-mudahan ini bisa ter-cover. Ya, catatan Bung Gohar, sebelum kita akhiri terkait dengan bangsa pemberani ini, apa harapan atau catatan dari media Indonesia untuk Pak Prabowo ke depan singkat saja? Yang paling penting adalah bagaimana Pak Prabowo mampu mendown to earth-kan, membumikan janji-janji yang sangat optimistik dan heroik ini, menjadi sebuah langkah-langkah, baik langkah kecil maupun langkah besar, maupun langkah setengah besar, yang intinya adalah walk the talk. Walk the talk, baik. Langkah yang kemudian bisa dijalankan dan akhirnya menghasilkan aksi yang nyata. Baik, terima kasih Bung Gohar, harapan kita bersama sebagai masyarakat Indonesia dan ajakan Presiden Prabowo menjadi harapan baru bagi bangsa ini, pemirsa keberanian untuk jujur mengakui kekurangan dan juga menghadapi tantangan adalah modal penting untuk menghidupkan otimisme yang sejati, harus ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo nanti. Kita tunggu saja, dan sekian dulu editorial Medi Indonesia. Saya Yohana Margarita, undur diri tetaplah bersama kami, sesaat lagi selamat pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!